Timnas U23 Vietnam berhasil mengalahkan Timnas Myanmar dengan skor 1-0 dalam lanjutan babak penyisian grup AC Games 2021 di Stadion Fitri Puto Vietnam pada hari Jum'at 13 Mei 2022. Timnas Vietnam mendominasi serangan hingga menit ke-10. Gawang keeper Pia He Pio hampir bobol lewat sundulan penyerang Timnas Vietnam Tin Lin, namun dia berhasil menangkap sundulan penyerang bernomor 9 tersebut. Kembali serangan dari Tin Lin memanfaatkan umpan dari Do Hung Dung. Bola langsung dikirim ke depan gawang dan disambut oleh Tin Lin dengan sigap keeper Pia Pio sukses mengamankan bola pada menit ke-15. Dari sisi kiri, Hung Dung melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang. Bandung yang mendapatkan bola langsung melepaskan sundulan. Kebali peluang didapat oleh Timnas Vietnam melalui tendangan sudut, namun boleh berhasil diantisipasi back Timnas Myanmar. Hingga akhir babak pertama, kedua tim bermain imbang kosong-kosong. Di babak kedua, Timnas Vietnam langsung mengambil inisiatif serangan. Pertandingan baru berjalan 2 menit, Hung Dung langsung membuat peluang. Tendangan kerasnya berhasil mengarah gawang. Namun bola membentur back Timnas Myanmar dan membuat keeper Pia He Pio dengan tenang bisa mengamankan bola. Kembali peluang emas didapatkan oleh Hwang Duk pada menit ke-70. Pemain bernomor 14 ini melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Bola hanya meluncur tipis di sisi kanan gawang keeper Pia He Pio. Timnas Vietnam akhirnya mencetak gol pada menit ke-75. Dari sisi kanan, Do Le Fan mengirimkan umpan datar kepada Hwang Duk. Tanpa pengawalan, Dung langsung melepaskan tendangan ke sisi kiri yang gagal dijangkau keeper Pia He Pio. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Timnas Vietnam. Timnas Myanmar bermain lebih menyerang setelah ketinggalan satu gol. Hingga akhir babak kedua, skor 1-0 untuk keunggulan Timnas Vietnam tidak berubah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!